Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke ya untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki Escudo ini ya nih Suzuki Escudo tahun 2006-an nah disini nanti kita akan melakukan penggantian sil ya sil noken as dan sil krankshaft depan nah ini ya ini untuk olinya ini udah keluar udah pada rembes nah ini untuk bagian sil noken as dan sil krankshaft depan ini ya nah ini udah mulai rembes dan udah mulai minta diganti nih ya untuk silnya ini ya ini sebelum kita melakukan penggantian sil atau untuk penggantian sil ini kita harus melepas timing belt ya karena untuk Suzuki Escudo ini masih memakai belt untuk penggerak noken as sama krankshaftnya dan disini kita harus melepas timing belt beserta pulinya ini ini untuk puli noken as sama puli krankshaft ini ya ini nanti akan kita lepas dan sebelumnya ini kita topkan dulu ya supaya nanti lebih mudah untuk pemasangan nah ini untuk titik top pengapian untuk Suzuki Escudo ini ya Escudo 16 nah ini ada huruf E coakan ditutup clapnya nah ini harus sejajar nih ya harus lurus oke jadi untuk yang dipuli puli noken as sama tutupnya itu harus lurus sejajar dan untuk yang dipuli bawah ya atau dipuli krankshaft nah ini juga harus sejajar nih sama yang di blok mesin ada tanda panah ini harus sejajar sejajar yang dipuli yang dipuli yang dipuli ini ada satu garis ya nah ini ada satu garis ini harus lurus ya lurus sejajar sama yang di ini blok mesin atau yang dipompa oli nih ini ada tanda panah nah ini harus sejajar lurus ya nah ini untuk topnya titiknya ini sama dengan Suzuki EPP atau carry Futura carry 15 nih ya dia juga seperti ini ya untuk titik top pengapiannya Hai dan ini nanti agar lebih mudah sebelum pelepasan atau penggantian seal kita topkan terlebih dahulu supaya untuk pemasangannya nanti lebih mudah ya ini ya ini untuk titik yang di atas dan yang dibawah ini harus sejajar ya oke nah ini ya ini untuk timing belt nya sendiri nih sepertinya masih layak pakai nih ya jadi ini tidak akan kita ganti kita nanti akan mengganti untuk seal nya aja nah ini ya ini untuk pulih pulih atasnya ini sudah terlepas ini ya dan pulih bawah sudah sudah terlepas dan ini kita congkel aja untuk seal nya untuk pelepasannya ini ya ini tinggal kita congkel menggunakan obeng min supaya untuk seal nya bisa keluar ini ini ya ini untuk bagian seal noken as yang bagian atas ini ya ini sudah terlepas nah jadi seperti ini ya untuk seal nya seal noken as dan seal crankshaft bagian depan nah ini juga mempunyai koden ya nah ini juga mempunyai koden ya untuk kodenya ini BH ini juga ini juga untuk kodenya ini juga ini juga untuk yang bagian bawah ini juga kita congkel aja menggunakan obeng min untuk pelepasannya nah ini untuk kedua seal nya ini ya ini sudah terlepas dan ini ya ini untuk seal nya ini sama ya untuk bagian noken as sama crankshaft depan ini sama untuk Suzuki Escudo 16 ini ya Escudo 16 tahun 2006 nah ini ini kita sudah ada seal nya ya ini nomor seal nya dan ini dan ini untuk seal nya ini sama yang dipakai di Suzuki EPP dan Carry 15 ini sama ya jadi untuk kedua seal ini untuk seal noken as dan seal crankshaft bagian depan ini ya ini sama yang digunakan di Suzuki EPP dan Carry Futura 15 ini ya jadi ini nomor 4 nya juga sama BH1941 Gain ya ini sama untuk seal nya nah ini ya ini setelah itu tinggal kita pasangkan aja ya kita pasangin dan kita rapikan kembali untuk seal nya nah ini ini untuk seal nya sudah terpasang ya ini usahakan ini pas ya jangan terlalu ke dalam dan jangan terlalu keluar untuk seal nya dan untuk yang bagian seal crankshaft depannya atau yang seal bawahnya ini ya ini juga harus sama ini bagian atas ya bagian atas untuk seal nya dan ini untuk yang bagian bawah ini pastikan juga sama rata ya jangan terlalu ke dalam dan jangan terlalu keluar ya jadi begitu ya untuk penggantian seal dan untuk titik top pengapian mobil Suzuki Escudo 1600 oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua dapat memberikan informasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati